Ketemu orang baru itu menyenangkan menurut saya. Jadi bisa, ya mestilahnya bertukar pikiran mungkin nggak banyak, tapi bisa kita ambil beberapa contoh yang dilakuin, cara komunikasi gitu. Oh ya, perkenalkan saya Fajar. Saya dipanggil Fajar. Saya di sini sebagai sales consultant di Wismazati. Kemudian kalau berapa lamanya, mungkin kalau di Wismazati Semarang, saya di satu tahunan lah baru. Baru satu tahun. Makin, hmm, capek ya pasti ya. Pasti petis makin lebar nih. Tapi ya enaknya sih, kita lebih leluasa buat ajak customer keliling-keliling sih. Lebih banyak koleksi kan pasti. Happy-nya sih, ya pasti kalau sales sih ketemu orang baru ya. Ketemu orang baru itu menyenangkan menurut saya. Jadi bisa, ya mestilahnya bertukar pikiran mungkin nggak banyak, tapi bisa kita ambil beberapa contoh yang, apa yang dilakuin, cara komunikasi gitu sih. Mbedekin customer, mana ketika kita harus bersikap sopan, atau bersikap harus mungkin sedikit gojek, gojekkan, itu sih buat saya, buat saya itu seru ya. Nah itu kan gimana caranya kita menerkat dari, pertama melihat terus bagaimana, ya gitu. Kalau mungkin dari granit itu, sekarang sih kebanyakan orang carinya lebih ke, untuk yang persegi panjang sih. Jadi dia yang ukuran yang bersih, bener-bener bersih. Jadi agak apa, 61-20, 91-80 itu sekarang udah mulai naik. 61-20 sih paling yang sering dijual, yang seri Ice Tune, itu lagi banyak ya pake. Ice Tune itu, mungkin karena pilihan warnanya yang banyak ya. Dia pilihan warnanya banyak, kemudian dia menyediain juga pilihan tekstur. Jadi kalau Ice Tune itu, dia tersedia dalam yang polis, yang gilap, sama yang mat. Jadi mat halus gitu. Jadi kan untuk lantai, untuk diding, dia oke. Soalnya kita kan di sini sebagai sales ya. Kita menjunjung, kita carinya pasti customer. Apa-apa merujuknya ke customer. Kita menurut kepuasan customer yang utama. Menurut gue, di dunia pekerjaan, customer ya. Sekalian ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.